Sehingga yang paling berhak mendapatkan rahmat kita adalah orang tua. Kasihani, sayangi. Fem, kalau disuruh pijat-pijat, sampai dia sendiri yang menyuruhnya berhenti. Kan beda, dulu Ustaz waktu mijat abangnya Ustaz, Abu Yahya Hasan itu, dari mulai jam 8 sampai malam, sampai kadang ketiduran, Abu Yahya Hasan, sampai jam 2, sampai jam 3, kita tetap. Kalau nggak disuruh berhenti, kita nggak berhenti. Memang. Tapi anak sekarang, coba lihat. Baru pijat 10 menit, udah, bih? Sudah? Memang. Fem, itu bedanya. Jadi orang dulu itu nggak seperti itu. Kenapa demikian ya? Karena sosmed ini. Sosmed ini yang bikin kita begitu. Kok bisa apa hubungannya? Oh, gampang. Hubungannya itu adalah, kalian nggak sadar dan nggak nyadar apa yang kalian tampak di dalam sosmed itu. Dari semua yang kalian saksikan, itu semuanya nempel di sini. Nggak mungkin nggak nempel. Pasti nempel. Apa yang kamu lihat tadi? Oh, begini ya, lucu ya. Tadi sebelumnya apa? Tahu semuanya. Mau nggak mau? Karena itu sasaran. Sifatnya otak itu menangkap. Menangkap. Sama seperti kamera ini. Mau diarahkan kemana, ya dari situ dia akan merekam. Otak itu kerjanya seperti itu. Nah, sehingga apa? Karena dia itu menangkap sesuatu pandangan yang kurang baik. Apalagi orang yang dipandang nggak pernah sholat. Orang yang fasik dan sebagainya. Memandang wajahnya saja itu mempunyai pengaruh yang besar. Yang dikatakan oleh Imam Hatim Atta'i. Beliau mengatakan, Kalau semuanya aku sudah kendor ibadahku, Aku melihat guruku. Aku melihat guruku, Maka sekali aku melihat guruku, Menimbulkan rasa semangat untuk aku beribadah selama 40 hari lamanya. Sehingga beliau lah yang mengatakan bahwasannya, Memandang wajah orang soleh, Apalagi wali, Itu akan menimbulkan benih-benih keimanan di dalam hatinya selama 40 hari lamanya. Dan memandang orang fasik, Apalagi yang kafir, yang zalim, Maka akan menumbukkan benih-benih kemunafikan selama 40 hari lamanya. Hilangnya itu baru 40 hari. Itu kan dalam pandangan kalian semuanya. Lihat yang begini, Lihat begitu yang nari siapa, Nggak pernah sholat, Yang joget siapa, Mungkin dia itu berselingkuh, Dia berzinah dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Sehingga apa? Itu semuanya menyebutakan kita, Membuat kita itu jadi, Apa artinya ron? Ya itu, hatinya itu tutup. Layak gilun. Nggak bisa mikir. Nggak bisa. Kenapa? Dia nggak tulis. Apa yang mau dibikin? Dia nggak bisa melihat. Dia nggak bisa bicara. Sehingga apa? Dia nggak bisa merespon. Sudah mati. Itu artinya rona ala kulubihim itu.